Intro Pengadilan Tipikor PN Kelas 1 Apalembang Senin 11 Desember 2023 menggelar sidang perdana kasus Dugaan korupsi dan nahibah Connie Sumsel, dua terdakwa yakni Superman Romance dan Ahmad Tahir Menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan Sidang dimulai pukul 11 Kedua terdakwa yakni Superman Romance merupakan mantan sekretaris Umum Connie Provinsi Sumsel dan Ahmad Tahir merupakan ketua harian Connie Sumsel period tahun 2020 sampai tahun 2022 Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan dakwaan yang ditujukan kepada kedua Terdakwa di hadapan majelis hakim yang diketuai oleh Kristanto Sahad Sianipar Tentu kita bersama dengan penajaran hukum mengkaji Karena kita ingin cepat selesai Bahwa masih banyak hal-hal lain yang ke depan yang terbuatkan Masyarakat, ini kami ingin menimbulkan satu Bahwa kami adalah warga negara yang patuh dan tak dengan hukum Jadi apapun proses persidangan Sejak kami kemudian beri proses di jaksaan Semua kami ikuti dengan baik Dengan patuh tanpa ada upaya-upaya untuk melakukan perlawanan Dan hari ini kami juga mengikuti sesuai dengan skedul Dan kami berharap bahwa apapun nanti keputusan dari penajarnya adalah Juga selain dari aspek hukum Ada aspek kemanusiaan Ada aspek nurani Bahwa kami tidak punya niat sedikitpun Untuk menyumpangkan Untuk memperkaya diri sendiri Kemudian untuk melakukan tindak-tindak Kami yakin bahwa kelemahan kami adalah masalah administrasi pelakon Ada kelemahan di administrasi Mudah-mudahan menjadi pertimbangan dari majlis iklim mulia Dan juga dari jaksa penutup Terdapwa Suparman Roman Ahmad Tahir dan Henry Zainuddin telah merugikan negara senilai 3,4 miliar atas pencairan deposito dan uang Atau dana hibah penda provinsi Sumsal Serta pengadaan barang bersumber APBD tahun 2021 Kayo Agung TV